Raja Wali Emas, Jilip 21 Kun Hang dan Sineng Chului Bek telah tiba di tempat para pengemis HWAI Kaipang Dari jauh Kun Hang melihat ribut-ribut di antara pengemis yang memenuhi pekarangan depan rumah perkumpulan itu Ia mendapat keterangan dari pengemis yang dijumpainya bahwa dua orang pembantu ketua sedang ribut hendak bertempur dalam perabutan kedudukan ketua Kun Hang merasa khawatir sekali Dari jauh dia segera berteriak-teriak, HII, berhenti, dua orang pengemis tua saling pukul memperebutkan apasih Semua pengemis dan para tamu yang hadir di tempat pertemuan itu terkejut dan segera menengok Bahkan dua orang pembantu ketua yang sedang bertempur itu pun langsung menghentikan perkelahian mereka dan menengok karena suara teriakan itu benar-benar nyaring dan mengejutkan semua orang Sementara itu, Kun Hang sudah mendahului si Neng Chu Luibok memasuki gelanggang pertempuran menghadapi Chua Lokai dan San Lokai yang memandangnya dengan heran Jiwi Longhiong, mengapa saling hantam sendiri? Aku mendengar bahwa Jiwi hendak memperebutkan kedudukan ketua HWAI Kaipang Kalau tak salah HWAI Kaipang adalah perkumpulan pengemis, mengapa yang hendak menjadi ketuanya malah harus memakai kekerasan? Apakah hendak menjadi ketua perkumpulan tukang pukul? Benar-benar salah sekali Chua Lokai memandang dengan matel, terbelalak marah Kau ini bocah kurang ajar datang dari mana dan apa urusanmu dengan kami? Beng Lokai pengemis tua gemuk pendek yang semenjak tadi hanya diam saja melihat dua orang temannya saling serang Sekarang berdiri dan dengan marah membentak Bocah tak tahu adat Kau ini datang-datang mengacau Kau disuruh Kaipang dari manakah? Diserang dengan bentakan-bentakan ini Kun Hang tenang saja Akan tetapi sebelum dia menjawab, kakek pengemis tua yang berdiri di situ, HWAI Lokai, berseru keras Bagus sekali, sineng culuibok Kau akhirnya datang juga mencariku Akan tetapi, ku harap kau tidak membawa HWAI Kaipang ke dalam urusan pribadi kita berdua Kau tunggulah aku menyelesaikan dulu pemilihan ketua baru Setelah itu aku siap untuk mati di tanganmu Semua mati sekarang menengok dan memandang ke arah kakek yang memasuki tempat itu yang bukan lain adalah sineng culuibok Hihihi, sincio dekok Tak nyana orang gagah seperti engkau ternyata wataknya pengecut Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab dan kasihan sekali melihat kau melarikan diri dan bersembunyi sampai belasan tahun Kakek ini sampai terkekeh-kekeh menertawakan Muka sincio dekok atau HWAI Lokai menjadi merah sekali Ia merasa malu dikatakan pengecut di depan begitu banyak orang dan namanya tentu akan menjadi buah tertawaan di dunia kengong Maka cepat ia menjawab dengan suara keras Hihihi, sineng culuibok, dengarlah baik-baik Memang perbuatanku melarikan diri dan bersembunyi darimu itu adalah perbuatan pengecut Akan tetapi adalah sebab-sebabnya Secara kebetulan aku bermusuhan dengan muridmu pada waktu aku merampok seorang pembesar korup dan muridmu itu membela pembesar tadi Terjadi pertempuran antara kami dan dalam pertempuran itu ia tewas di ujung tombaku Selakanya, setelah ia tewas, barulah aku mendengar bahwa dia adalah murid sineng culuibok Hatiku menyesal bukan main Telah puluhan tahun aku kagum dan menjunjung tinggi nama pendekar besar sineng culuibok Tapi sekarang aku telah membunuh muridnya Aku menyesal dan ada dua hal yang menyebabkan aku melarikan dan menyembunyikan diri Pertama, karena aku maklum bahwa aku takkan menang Kedua dan ini sebetulnya yang terberat bagiku Aku tidak mungkin dapat bertanding sebagai musuh dengan pendekar yang sejak lama ku kagumi dan ku junjung tinggi sebagai seorang pendekar budiman Sineng culu, hal itulah yang menyebabkan aku menebakan muka melarikan diri dan bersembunyi Akan tetapi hukum karma tak dapat dihindarkan manusia Agaknya Tian yang menuntunmu sampai ke sini sehingga kau dapat menantang padaku Dan agaknya memang Tuhan hendak menghabisi nyewaku sekarang juga Hanya permintaanku, biarkanlah aku menyelesaikan lebih dulu pemilihan ketua HWAI, Kaipang Setelah itu terserah kepadamu, aku tidak takut mati karena aku memang sudah cukup tua, Sinengcu Lega hati Sin Cio dekok setelah dia mengeluarkan isi hatinya yang juga didengar oleh semua orang itu Akan tetapi Sinengcu lubok hanya tertawa-tawa saja Diam-diam hati kakek ini pun girang bahwa dia sebelumnya bertemu dengan Kun Hong Kalau sampai dia membunuh orang yang segagah ini memang sayang sekali Apalagi ia pun maklum bahwa muridnya memang telah membela orang yang dikenal sebagai seorang pembesar korup dan sering bertindak sewenang-wenang Sungguh pun pembesar itu adalah paman muridnya Akan tetapi Coa Lokai yang sangat setia terhadap HWAI Lokai Ketika mendengar bahwa kakek tua renta yang kelihatan kurus kering itu merupakan busuh besar ketuanya Segera membentak marah, kau tua bangka berani menghina pangcu kami Rasakan tanganku Coa Lokai menerjang dan langsung menyerang Coa Lokai, jangan Sin Cio dekok atau HWAI Lokai mencegah, akan tetapi terlambat sudah Coa Lokai sudah menyerang dengan hebat, bahkan memergunakan pedangnya Semua orang melihat betapa pedang di tangan Coa Lokai itu menyambar ganas Semua orang juga melihat betapa kakek yang diserangnya itu sama sekali tidak bergerak Akan tetapi entah bagaimana, tahu-tahu terdengar pedang berkerontangan di atas lantai dan tubuh Coa Lokai terlempar ke belakang Padahal kakek itu hanya mengangkat sedikit tongkatnya yang butut Ketika dilihat ternyata Coa Lokai yang merintih-rintih itu sudah patah tulang lemannya Sin Cio dekok terkejut sekali Bukan main hebatnya kepandaian Sin Cio dekok ini Ia cepat menjura dan berkata, pembantuku telah tak tahu diri menyerangmu, akulah yang mintakan maaf Harap Sin Cio dekok suka bersabar menanti hingga aku selesai mengadakan pemilihan ketua Sin Cio dekok tertawa dan hanya berkata, silakan, silakan Kun Hang melangkah maju dan menjura kepada ketua HWAI Kaipang itu Tak tahunya lo Ciam Pua ini yang bernama Sin Cio dekok dan kini menjadi ketua HWAI Kaipang Pang Cu, aku kebetulan datang bersama susuk Sin Neng Cu sesudah mendengar bahwa disini hendak diadakan pemilihan ketua yang baru Kenapa kau membiarkan saja orang-orangmu berebutan kedudukan ketua? Kalau kau sendiri yang menjadi ketuanya, perlu apa diganti lagi? Kulihatkah seorang yang berjiwa gagah, kenapa hendak mundur? Kalau perkumpulan yang bertujuan memperbaiki nasib orang-orang jembel yang sengsara ini terjatuh ke dalam tangan ketua tukang berkelahi Bukankah akan celaka? Ha, betul sekali omonganmu, Siao Kong Cu tiba-tiba Chao Alokai yang sudah berdiri lagi dengan tangan di alut berkata keras Memang Pang Cu tidak perlu diganti lagi Pang Cu, apabila terpaksa dilakukan penggantian ketua, kurasa satu-satunya orang yang patut menggantimu adalah orang tua tinggi besar ini Kun Hang menudingkan telunjuknya ke arah Chao Alokai Dia jujur dan setia sekali kepadamu Memang biarpun masih muda, pandangan metu Kun Hang amat mendalam dan sekali melihat saja Dia sudah tahu bahwa Chao Alokai adalah seorang yang setia dan jujur Sama sekali tak memiliki pamrih untuk memperebutkan kedudukan Terbukti dari pembelahannya kepada ketuanya dan menyerang si Neng Chu tadi Juga dari kata karanya barusan Diam-diam Hwa Alokai kagum memandang Kun Hang Bocah ini benar-benar luar biasa dan ucapannya seperti orang yang sudah matang pengalamannya saja Kalau bocah ini menyebut Susiok, Paman Guru, kepada si Neng Chu Tentulah ia memiliki kepandayan hebat pula Pada saat itu, San Lokai dan Beng Lokai sudah siap mendekati Kun Hang San Lokai lalu berseru marah Untuk apa mendengarkan omongan bocah gila itu? Usir saja dia dari sini, dia hendak mengacaukan pemilihan ketua Betul, Pang Chu Bocah ini mencampuri urusan kita Hi, bocah tak tahu aturan Lebih baik kau tutup mulutmu dan pergi dari sini Kalau tidak, mulutmu akan ku hancurkan dengan kepalanku Jiwi Loka jangan kurang ajar terhadap tamu Hwa Alokai cepat mencegah karena dia merasa tidak enak sekali terhadap si Neng Chu Kun Hang tersenyum dan si Neng Chu hanya tersenyum-senyum juga Pang Chu, apakah dua orang ini juga pembantu-pembantumu? Alangkah jauh bedanya dengan Coa Lokai Eh, orang muda, kau tadi datang-datang melawan kami bertempur untuk menentukan kemenangan Ada hak apakah kau hendak mencampuri urusan HWAI Kaipang bentaksan Lokai? Kini Kun Hang berbicara dengan muka sungguh-sungguh Lokai, aku mendengar bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan HWAI Kaipang dan perkumpulan pengemis tentulah bertujuan untuk menolong para pengemis serta memperbaiki nasib mereka Akan tetapi kenapa untuk menentukan seorang ketua harus memilih yang pandai ilmu silap dan kalian tadi saling gempur sendiri? Apakah HWAI Kaipang hendak dijadikan perkumpulan tukang pukul? Kau mengaku sebagai keponakan si Neng Chu, tetapi omongan apa yang kau keluarkan ini Nisan Lokai membentak, makin marah, kalau ketua kita seorang yang lemah, mana bisa memimpin HWAI Kaipang? Ah, salah sama sekali Kun Hang berseru penasaran, apakah hanya seorang tukang pukul saja yang dapat memimpin? Memimpin dengan kera kekerasan dan kekuatan sama sekali tidak baik Kini Beng Lokai juga mendekati Kun Hang Kawana kecil bicara besar Kalau seorang pemimpin tidak mempunyai ilmu silap tinggi dan menggunakan kekerasan, mana bisa para anggota dipimpin dan mana mereka bisa menaati ketuanya? Kun Hang mengalihkan pandangnya kepada pengemis tua gemuk pendek ini Inilah sebabnya kenapa aku katakan salah Memimpin dengan kekerasan mengandalkan kepandaian silat memang bisa membuat anggotanya taat, akan tetapi hanya taat karena terpaksa Bukan taat yang timbul dari hati yang sejujurnya, melainkan taat untuk menjilat Seharusnya kalian mempunyai seorang ketua yang bijaksana, yang betul-betul mampu mengatur sehingga di antara para pengemis tidak saling gempur Dapat menuntun mereka ke arah kejujuran, kesetiaan dan jalan benar sehingga mereka dapat menemukan kembali lapangan pekerjaan yang terhormat Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang membuat semua orang menengok karena yang tertawa terkekeh-kekeh ini adalah sineng chului bok yang kini semua orang di situ tahu bahwa kakek ini adalah musuh besar ketua HWAI Kaipang Hihihi, sin chio deko, kalau benar-benar sayang kepada perkumpulanmu, kalau kau ingin melihat perkumpulanmu menjadi maju dan sempurna, kau angkatlah kuakun hang ini menjadi ketua menggantikanmu Merah muka ketua HWAI Kaipang itu dan ia pun memandang tajam Sin eng chul, apakah selain datang hendak mengambil nyewaku kau pun bermaksud merampas kedudukan Kaipang untuk murid keponakanmu Pertanyaan ini terdengar keras dan pedas sehingga para anggota HWAI Kaipang juga menjadi berisik Hohoho, setelah berkumpul dengan orang-orang jahat kau makin tersesat, sin chio deko Memang tadinya pada saat aku mengabarkan kedatanganku kepadamu, sudah mulat dalam hatiku untuk membunuhmu, membalaskan muridku yang kau bunuh dahulu Akan tetapi ketahuilah, setelah bertemu dengan murid keponakanku yang hebat ini, sekaligus dia bisa mengusir niatku itu dari otakku Kini aku tidak ingin membunuhmu lagi, deko Hahaha, benar dia ini, kau sudah cukup tersiksa akibat perbuatanmu sendiri Walaupun dia ini murid keponakanku, tetapi dalam hal kebijaksanaan aku boleh berguru kepadanya Karena itu, apabila dia yang menjadi ketua, aku tanggung HWAI Kaipang akan menjadi perkumpulan yang besar dan maju Dan anak buahmu ini sebentar saja akan berubah menjadi manusia-manusia benar Berbeda kalau kau atau pengemis-pengemis bangkotan ini yang menjadi ketua, para pengemis diajar silat, kelak dari pengemis berubah menjadi perampok Hehehe, kaget bukan main hati dekok mendengar ini Ada perasaan lega, girang, terharu dan juga malu Ia lalu menoleh dan memandang kepada Kun Hang yang masih berdiri tegak dengan sikap tenang sekali Jadi bocah yang sikapnya aneh ini malah telah menolong nyawanya dari ancaman si Neng Chu Ia tadinya sudah maklum bahwa ia pasti akan tewas di tangan si Neng Chu karena dalam hal ilmu silat, ia jauh di bawah tingkat kakek itu Sekarang si Neng Chu malah mengusulkan supaya pemuda yang bernama Kua Kun Hang ini menjadi ketua HWAI Kaipang Si Neng Chu, kau mengaku dia sebagai murid keponakanmu Sebetulnya pemuda ini murid siapakah tanyanya agak meragu Kakek kurus itu tertawa lagi Hahaha, jangan bicara tentang ilmu silat dengan Kun Hang Karena mungkin dia tidak akan mampu dan suka membunuh seekor kucing pun Akan tetapi dia ini murid suhengku, gurunya adalah mendiang Bu Beng Chu Tidak ada yang mengenal Bu Beng Chu, juga Shin Chiyo de Koi tak pernah mendengarnya Akan tetapi jika pemuda ini adalah murid suheng dari si Neng Chu, sudah dapat dipastikan kepandainya tinggi juga Persoalan ketua HWAI Kaipang bukanlah hal yang remeh Untuk memilih ketua harus dipilih orang yang betul-betul tepat Bagaimana ia bisa menerima seorang pemuda yang sama sekali belum dia ketahui keadaannya ini untuk memimpin anggota HWAI Kaipang yang ratusan orang jumlahnya Selagi ia ragu-ragu, Beng Lokai dan San Lokai sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi Beng Lokai berkata kepada Kun Hong, bocah ini mau menjadi ketua kami? Boleh saja, asalkan dia mampu mengalahkan aku, hahaha Juga dia harus bisa merobohkan aku, baru berhak menjadi ketua kata San Lokai sambil menggeser kaki mendekati Melihat ini, tiba-tiba saja Shin Chiyo de Kok mendapatkan pikiran amat bagus Dua orang pembantunya ini memang tepat untuk menguji kepandain pemuda itu Maka ia berkata kepada Shin Neng Chu, kalau pemuda ini berani menghadapi Beng Lokai dan San Lokai serta mengalahkan mereka Aku menerimanya menjadi ketua HWAI Kaipang menggantikan aku Memang betul bahwa untuk memimpin para anggota tak perlu dipergunakan ilmu silat Akan tetapi tanpa mempunyai kepandain tinggi Mana mampu menjaga keamanan perkumpulan dan mana bisa menghalau segala orang-orang jahat? Orang muda, kau sudah mendengar sendiri Ketua kami sudah mengijankan kami berdua menghadapimu Hayo kau robohkanlah kami berkata Beng Lokai dengan sikap mengejek dan terdengarlah suara tertawa para pengemis pengikut kedua orang pembantu ini Kun Hong mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepala Aku tidak pernah berkelahi dan aku pun tidak mau berkelahi Aku bukanlah tukang pukul Ucapan ini kembali memancing datangnya tertawaan di kalangan anggota HWAI Kaipang Perkumpulan ini mengutamakan ilmu silat serta kegagahan, bahkan semua anggotanya mempelajari ilmu silat Bagaimana sekarang hendak mengangkat seorang pemuda lemah seperti itu sebagai ketua? Kun Hong tidak peduli akan suara tertawa dan ejekan yang dilontarkan kepadanya, akan tetapi si Neng Chu menjadi merah mukanya Eh, Kun Hong, kau memalukan aku saja Apakah kau takut menghadapi dua orang pengemis busuk ini? Sepasang macu Kun Hong berkilat Dia adalah keturunan seorang pendekar besar, ibunya pun seorang pendekar wanita, darah kesatria mengalir di tubuhnya dan bagi keluarganya, kata-kata takut tidak terdapat dalam kamus Aku tidak pernah takut kepada siapapun juga Aku hanya takut kalau-kalau aku akan menyimpang dari kebenaran Jawaban Kun Hong ini adalah ucapan kuno yang pernah ia baka dalam kitab-kitabnya Hahaha, bocah sombong, kalau kau tidak takut, hayo lawan kami berdua Beng Lokai berkata lagi Karena maklum bahwa Kun Hong tidak mungkin mau menyerang orang Si Neng Chu lalu berkata kepada dua orang pembantu ketua itu Heh, dua orang jembel busuk terhadap dua orang baduk seperti kalian yang jauh lebih rendah tingkatnya Murid keponakanku mana mau turun tangan? Jangan kalian hanya petentang-petenteng menjual lagak Kalau ada kepandayan, hayo kalian boleh menyerang San Lokai orangnya cerdik Kalau kakek ini mencampuri dan turun tangan tentu mereka akan kalah Tadi sudah terbukti betapa hebatnya kepandayan kakek ini ketika merobohkan Choa Lokai Malah Hwai Lokai sendiri kelihatan takut kepada kakek ini Ia lalu tertawa dan berkata Sin Eng Chu Lui Bok adalah seorang lociampuwa yang tingkatannya lebih tinggi dari kami yang bodoh Kalau lociampuwa maju membantu bocah ini nanti Meski kami pasti akan kalah akan tetapi bukan kami yang akan menjadi buah tertawaan di dunia Kang O Sin Eng Chu memandang dengan meti melotot Monyet kau Kalau aku memang punya kehendak merobohkan manusia-manusia monyet semacam kau Perlu apa aku banyak cerwet lagi? Kalian boleh serang dia, biarpun dia sampai terpukul mampus oleh kalian Aku tidak akan membantunya Dengar janjiku ini Lega dan girang hati San Lokai mendengar ini Ia sudah berhasil membakar hati kakek itu dan sekarang ia dan Beng Lokai tidak usah takut akan turun tangannya kakek yang lihai itu Mereka berdua saling memberi isyarat dengan pandang mata Lalu berbareng mereka menyerang Kun Hang sambil berkata Bocah sombong, awas, kalau sakit atau mati kau jangan persalahkan kami Selama hidupnya Kun Hang belum pernah berkelahi Kini menghadapi dua orang yang tiba-tiba menyerangnya dengan pukulan-pukulan hebat Ia menjadi amat kaget dan gugup Akan tetapi hanya dengan beberapa langkah saja ia sudah dapat menghindarkan diri dari penyerangan dua orang itu Dalam pandangannya, serangan dua orang ini amat lambat dan mudah dikelit Raja Wali Emas kalau sedang melatihnya jauh lebih gesit dan berbahaya Oleh karena itu, dengan tenang-tenang dan mudah Kun Hang berhasil mengelakkan semua serangan yang datang bertubi-tubi dari dua orang pengemis liai tadi Bagi semua orang, kecuali sineng culuibok, gerakan-gerakan Kun Hang tidak karuan dan kacau balau Kelihatan seperti orang ketakutan dan beberapa kali terhuyung-huyung hendak roboh Kadang-kadang dia berjongkok, berdiri, berlari kecil, malah kadang-kadang merangkap Namun semua serangan selalu mengenai tempat kosong, bahkan menyentuh ujung bajunya pun tidak dapat Semakin lama para pengemis yang menonton menjadi semakin tegang dan kemudian bersorak-sorak karena perkelahian yang tidak seimbang itu memang amat lucu Kun Hang seperti seekor tikus yang dikejar dan diperebutkan dua ekor kucing, ditubruk sini nyelinap sana, diterkam sana mengelak ke sini Tak seorang pun menganggap bahwa pemuda itu pandai ilmu silat karena gerakan-gerakan yang kacau balau dan tidak teratur itu mana bisa disebut ilmu silat Bagi mereka, dianggapnya bahwa Kun Hang ketakutan dan kebingungan dan bahwa dua orang lokai itu memang sengaja tidak mau melukainya atau hendak mempermainkannya terlebih dulu Tak seorang pun tahu bahwa diam-diam dua kakek pengemis itu kaget dan heran bukan main, tengkuk mereka terasa dingin dan bulunya pada berdiri Hampir mereka itu tak dapat mempercayai kalau tidak mereka hadapi sendiri Siapa tidak merasa seram jika telah mengeluarkan seluruh kepandayan untuk memukul roboh pemuda lemah ini, akan tetapi tak pernah mengenai sasaran Padahal tampaknya baik, pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan sudah tepat Namun heran sekali, begitu tiba pada sasaran, mendadak yang dijadikan sasaran telah berpindah tempat Maka setelah lewat lima puluh jurus, kedua orang pengemis ini menjadi pucat dan penuh keringat Selain si Neng Chu yang diam-diam mengagumi Kim Tiao Kun ciptaan Su Hengnya, juga Sin Chio de Kok memandang dengan metel, terbelalat Ia pun bingung dan merasa heran, apalagi kalau melihat gerakan Kun Hang begitu kacau balau seperti orang mabuk Akan tetapi karena memang tingkat kepandayan dekok sudah amat tinggi, makin lama makin teranglah baginya bahwa gerakan atau langkah-langkah kaki Kun Hang itu meski terlihat kacau, sebenarnya adalah langkah-langkah ajaib yang luar biasa sekali Begitu ia memperhatikan langkah-langkah itu, terasa matanya berkunang dan kepalanya pening Ia terkejut dan cepat-cepat mengumpulkan luakang untuk menahan kepusingan Ia mengerahkan tenaga untuk memperhatikan terus, namun akhirnya ia harus mengalah, harus mengalihkah perhatiannya Langkah itu demikian ajaibnya dan luar biasa sehingga kalau ia paksakan, mungkin akan membuat ia jatuh pingsan Ketua HWAI Kai Pang ini maklum bahwa pemuda aneh itu benar-benar telah mewarisi ilmu yang ajaib dan tahu bahwa kedua orang pembantunya tentu akan menderita celaka Kalau dilanjutkan, maka ia bermaksud menghentikan pertempuran itu Akan tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang gesit sekali dibarengi bentakan halus Dua orang tua bangka tak tahu malu, berani kalian menghina pamanku Gerakan bayangan ini gesit sekali, berbareng menyambar pula sinar hitam dan tahu-tahu deng lokai dan san lokai terhuyung-huyung ke belakang Ketika semua orang memperhatikan, bayangan itu adalah seorang gadis yang cantik dan gagah Yang memegang sehelai sabuk hitam yang tadi ia pergunakan untuk menyerang dua orang itu sehingga mereka terhuyung-huyung ke belakang Pada saat berikutnya, kembali berkelebat bayangan orang dan seorang gadis lain yang juga cantik manis sudah berdiri di situ dengan sikap gagah Beng lokai dan san lokai kaget sekali, akan tetapi mereka menjadi marah saat mendapat kenyataan bahwa yang menyerang mereka tadi hanyalah seorang gadis muda Berbareng mereka mencabut pedang dan siap menerjang dua orang gadis itu Gadis yang memegang sutra hitam itu tersenyum mengejek, sedangkan gadis kedua juga mendadak menggerakkan tangan dan tahu-tahu sebatang pedang tipis tajam sudah berada di tangannya Hei hei, kalian ini dua ekor keledai tua apakah sudah bosan hidup? Cucici, kakak cu, mari kita basmi dua ekor keledai yang sudah berani kurang ajar terhadap paman Hong ini Kun Hong segera mengenal gadis pertama, seorang gadis limcah jenaka dan cantik yang bermata seperti bintang pagi Teringatlah ia ketika ia dahulu dikeret oleh gadis ini ke atas pohon mempergunakan sabuk sutra hitam itu Eh, haha, ah, kau, anak nakal, jangan berkelahi katanya mencegah Sementara itu, Hwa Iloka juga merbentak kedua orang pembantunya, Beng Lokai dan San Lokai, harap kalian mundur dan simpan senjata Suaranya berpengaruh dan tegas sehingga dua orang pembantunya yang masih merasa penasaran itu tidak berani membantah lagi Dengan muka keruh mereka segera mundur Sementara itu, Kun Hong memandang kepada gadis-gadis itu, memandang heran dan keningnya berkerut Ia mengenal gadis pertama yang dalam anggapannya adalah gadis yang berwatak nakal dan jahat, suka berkelahi dan kejam Ia merasa khawatir kalau-kalau kedatangan gadis ini lagi-lagi akan mendatangkan bencana, bunuh-membunuh di antara sesama manusia seperti yang ia saksikan di Hoasan dahulu itu Akan tetapi ia juga heran mengapa gadis itu tadi menyebutnya sebagai pamannya Eh, nona yang nakal, bagaimana kau sampai tersesat ke tempat ini dan sejak kapan aku menjadi pamanmu? Tegurnya dengan suara galak Gadis itu yang bukan lain adalah Kui Li Eng, berseri mukanya, matanya bercahaya jenaka dan ia tidak menjawab, melainkan menoleh kepada gadis kedua yang bukan lain adalah Tio Hui Chu Cu Chi Chi, benar tidak ceritaku? Paman Hang ini orangnya lucu, aneh dan keberaniannya membuat aku terheran-heran Seorang yang tidak memiliki ketandaian silat, tetapi berani merantau sampai ke sini Malah baru saja kita lihat tadi dia dikejar-kejar dua ekor keledai, akan tetapi sedikit pun tidak takut Agaknya di samping kelucuhan dan keanehannya, dia pun memiliki nyawa rangkap Hui Chu yang alim dan pendiam menyembunyikan senyumnya, hanya sekilas saja berani menatap wajah Kun Hong, lalu mengalihkan pandangnya Hei, hei, jangan kau memperolok aku Kau belum menjawab pertanyaanku Sejak kapan dan berdasarkan apa kau mengaku sebagai kepondakanku? Senyum Li Eng melebar, membuat wajahnya yang jelita itu makin manis dan ramah Akan tetapi dibalik keramahan dan kejenakaannya tersembunyi pula sifat nakal yang terpancar keluar dari sepasang matanya Paman Hong yang tercinta Hush merahmu Kakun Hong Bicara yang benar, jangan berolok-olok Kau memang pamanku sejak aku dilahirkan dan berdasarkan kenyataan bahwa ayahmu adalah kakek guruku Kau anaknya, kalau bukan pamanku habis apaku? Bukan hanya aku, malah cici huicu ini pun keponakanmu Karena dia adalah anak tunggal dari supek, waguru, tioki Kun Hong sampai meloncat-loncat saking kaget, heran, dan bingungnya Apa kau bilang? Mana bisa suko, kakak seperguruan, Tian Beng Tosu mempunyai anak Li Eng terkikik sambil menutupi mulutnya Tentu saja yang beranak bukan supek, akan tetapi istrinya, hai hai Huicu tidak dapat menahan geli hatinya, ditutupnya mulutnya yang kecil dengan tangan kanan Ihaha, Eng Moi, jangan bicara tidak karuhan Juga muka Kun Hong tampak bodoh, matanya terbelalak lebar Ia sungguh-sungguh tidak mengerti Memang banyak hal yang tidak ia mengerti, diantaranya adalah tentang riwayat sukonya itu Tidak tahu sama sekali bahwa sukonya yang dahulu bernama tioki itu pernah punya istri Jangan kau main-main Apakah sepeninggalku dari Hoa Sansuko telah menikah? Kembali Li Eng menoleh kepada Huicu Kau lihat, Cici Alangkah lucunya Di samping lucu, aneh dan berani, juga ininya, kurang sekali Ia menunjuk ke arah dahinya yang halus untuk menyindirkan tentang kebodohan Kun Hong Paman Hong, nanti kalau kau sudah pulang, kau akan mendengar sendiri semuanya Pendeknya, Cici Cu ini adalah anak tunggal dari supek Tian Beng Tosu Bukan main girangnya hati Kun Hong Dia memang masih mempunyai sifat kekanak-kanakan di samping pengetahuannya Yang mendalam tentang ilmu kebatinan dan filsafat yang membuatnya kadang-kadang bicara seperti seorang kakek-kakek Mendengar ini, saking girangnya ia melompat ke depan memegang pundak Huicu Dipandangnya muka nona itu dan berkatalah dia ke girangan Aduh senangnya Aku memiliki keponakan dan tahu-tahu sudah begini besar, begini, alh, cantik dan manisnya Kau bernama Huicu? Tentu namamu Huicu, tapi kenapa kau tidak mirip Suko? Ahaha, tentu mirip ibumu Memang watakun hang aneh bukan main Dalam keadaan seperti itu, orang-orang pasti akan menganggap ia gendeng atau setidaknya kurang ajar Padahal semua itu timbul dari lubuk hatinya yang benar-benar menjadi girang bukan main Karuan saja Huicu yang alim, pendiam dan pemalu menjadi merah mukanya Dia hanya tersenyum sedikit, memandang sekilas kemudian tunduk dengan pelinga merah Apalagi ditertawakan oleh lieng dan malah terdengar pula suara ketawa dari banyak pengemis yang hadir di situ Iih, Paman Hong! Kau membuat aku mengiri Aku bisa marah, lo! Bukan hanya enci cu keponakanmu, aku pun keponakanmu, apa kau rupa? Kun hang melepaskan pegangannya pada kedua pundak Huicu, lalu memandang lieng, keningnya berkerut Dia ini putri Suko, tentu saja seperti keponakanku sendiri Tapi kau ini, kau bocah nakal, kau anak siapa berani mengaku sebagai keponakanku? Lieng cemberut Sudahlah, kalau kau tidak mau mengakui ayah bundaku, sudahlah Memang orang macam aku mana patut menjadi keponakanmu? Huicu merangkul lieng Adik eng, jangan ngambek Eh, haha, Paman Hong, sesungguhnya eng moy adalah keponakanmu Karena dia adalah putri tunggal dari bibi Tio Buwe dan Paman Puilok yang sekarang sudah berkumpul di Hoa San Pai Begitukah Kun hang sampai berteriak kerasa kinggirangnya Kun hang lalu menyambar tangan lieng, ditariknya dan seperti gila ia menari-nari sambil menggandeng tangan gadis itu mengelilingi lapangan Bagus, kau putri mereka? Hahaha, mereka jadinya masih hidup dan sudah kembali ke Hoa San Pai Aduh senangnya Hush, apa-apaan kau ini? Paman hang lieng menjadi malu juga karena dia dipaksa menari-nari tidak karuan Dilihat banyak orang, apa tidak malu? Hayo kita pergi dari sini, kembali ke Hoa San Sukong mengharap-harap kembalimu Kun hang melepaskan gandengannya Memang tadinya aku pun hendak kembali, apalagi sekarang setelah semuanya berada di sana Kun hang lalu menoleh kepada sineng cu lui bok yang sejak tadi hanya melihat dan mendengarkan sambil tersenyum-senyum gembira Terhadap kakek ini kun hang segera menjurah dan berkata Susyok, perkenankan teo cu pergi, karena teo cu harus kembali ke Hoa San Sineng cu lui bok tersenyum dan berkata, pulanglah kun hang dan berbahagialah kau Aku pun akan mencapai kebahagiaan di puncak bukit kepala naga, mendekati mendiang suheng yang bicak sana Setelah berkata demikian, sineng cu lui bok lalu berjalan membungkuk-bungkuk sambil memutar-mutar tongkatnya Biarpun kelihatannya jalan seenaknya, namun sebentar saja ia sudah lenyap dari pandangan mata Kun hang lalu berpaling kepada Hwa Ilokai dan menjurah Pang cu, harap maafkan kalau kedatanganku ini mengganggu urusanmu Sesudah Susyok pergi, urusan antara dia dan Pang cu sudah habis, perkara pemilihan ketua terserah kepadamu Ia menoleh kepada lieng dan huicu, lalu berkata gembira, hayo, anak-anak Huicu dan, eh, kau yang nakal siapa namamu Dua orang gadis itu menutupi mulut dengan geli melihat sikap kun hang yang lucu dan tolol ini Paman hang, namaku kui lieng, jangan lupa lagi Hayo kita pergi dari sini kata lagi kun hang Akan tetapi Hwa Ilokai segera melangkah maju dan menjurah sambil berkata Nanti dulu, siau, si cu Aku atas nama Hwa Ilokai Pang menerima usul lociampul wibok tadi untuk menyerahkan Hwa Ilokai Pang ke dalam bimbinganmu Aku mengangkatkah sebagai ketua baru dari Hwa Ilokai Pang Sin Chiyo de Kok atau Hwa Ilokai adalah orang yang amat luas pandangannya Memang ia bercita-cita membuat perkumpulan Hwa Ilokai Pang menjadi perkumpulan yang kuat Dan sekarang ia melihat kesempatan yang amat baik untuk memperkuat perkumpulannya itu Pemuda ini terang adalah seorang luar biasa Sungguh pun kelihatannya tidak memiliki kepandayan ilmu silat Namun memiliki pribudi tinggi dan pengetahuan luas Apalagi yang mengusulkan supaya pemuda ini diangkat menjadi ketua adalah seorang tokoh besar Yaitu Sineng Chu Luibok yang ternyata masih susyok pemuda ini Sekarang, melihat sepak terjang dua orang gadis itu Jelas bahwa pemuda ini selain murid keponakan Sineng Chu Luibok Kiranya masih mempunyai hubungan erat dengan pihak Hoa San Pai Jika Hwa Ilokai Pang dapat mengangkat pemuda ini menjadi ketua Bukankah berarti bersekutu dengan Sineng Chu dan Hoa San Pai sehingga menjadi amat kuat? Di lain pihak, Kun Hang gelagapan dan bingung setengah mati mendengar ucapan kakek itu Dia mengangkat tangan dan menggerak-gerakan tangannya tanda menolak Tidak bisa, tidak bisa, Pang Chu Aku yang bodoh mana bisa menjadi ketua Hwa Ilokai Pang? Pada saat itu terdengar suara Chow Alokai yang keras dan kasar Saudara-saudara para anggota Hwa Ilokai Pang yang masih setia kepada Hwa Ilokai Hayo kita lekas berlutut memberi hormat kepada Pang Chu yang baru Pengemis tinggi besar itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan Kun Hang Tampak di belakangnya banyak sekali para pengemis ikut berlutut Hanya beberapa orang pengemis yang berpihak kepada Beng Ilokai dan San Ilokai Tidak mau berlutut, hanya memandang kepada dua orang pemimpin mereka yang berdiri dengan muka merah Kun Hang menjadi semakin gugup, apalagi ketika melihat Hwa Ilokai sendiri menjura Kemudian mengangguk-angguk berkali-kali Ketika ia memandang kepada Chow Alokai yang memelopori para anggota itu Dia melihat wajah pengemis tua ini berpeluh dan kelihatan jelasnya menderita rasa sakit yang hebat Sedangkan lengan pergelangan membengkat Teringatlah ia betapa dalam membela ketuanya Pengemis ini tadi terluka oleh Sineng Chului Bo Ia segera memberi isyarat dengan tangannya Berkata, Lokai, kau kesinilah Dengan sikap hormat dan juga terheran-heran Chow Alokai bangkit dan menghampiri Kun Hang Pemuda ini tanpa ragu-ragu lagi lalu memegang lengan kanan Chow Alokai Beberapa kali memijat saja Taulah Kun Hang bahwa tulang lengan itu tidak patah Tetapi terlepas sambungannya Memang sejak membaca kitab pelajaran ilmu pengobatan dari Toat Beng Yok Mo Pengetahuan Kun Hang tentang luka dalam dari segala macam penyakit menjadi luar biasa sekali Untung susok tadi masih menaruh kasihan kepadamu Katanya perlahan Lain kali kau jangan memandang rendah orang seperti dia, Lokai Ia memijat sana menotok sini dan sebentar saja sambungan tulang pergelangan itu telah baik kembali Dan lengan itu mengempis lagi Masukkan tanganmu yang ini ke dalam saku dan jangan digerak-gerakan selama sehari semalam Tentu akan sembuh kembali Tidak hanya Chow Alokai yang kegirangan dan terheran-heran Namun semua orang di situ terheran-heran Termasuk Lieng dan Hoi Chu Terima kasih atas pertolongan Pang Chu Kata Chow Alokai sambil melangkah mundur Aku bukan ketuamu Ketuamu adalah Hwai Lokai itulah Kata Kun Hong Tidak, kaulah Pang Chu kami yang baru Siaw Si Chu Dan inilah tanda ketua Harapkah Sudi menerimanya dariku Hwai Lokai kemudian mengeluarkan sebatang tongkat kecil yang berlukiskan kembang-kembang indah Diangsurkan pada Kun Hong Tentu saja Kun Hong tidak mau menerima tongkat itu Jangan, Pang Chu Aku tak berani menerimanya Kau tetaplah menjadi Pang Chu atau pilihlah di antara pembantumu Aku akan pulang ke Hoasan Berkerut kening Hwai Lokai dan wajah kakek ini menjadi pucat Si Chu, ada satu peraturan yang kami pegang keras Yaitu apabila kami dihina Kami harus mempertahankan nyawa untuk menebus hinaan Penolakanmu terhadap pemilihan ketua merupakan penghinaan bagi kami Akan tetapi, oleh karena kau adalah seorang mulia dan budiman yang sudah menolong nyawaku dari ancaman mati di tangan si Neng Chu Bagaimana aku bisa berbuat dosa terhadapmu Karena itu, apabila kau tetap menolak untuk menerima tawaran kami menjadi Pang Chu dari Hwai Kai Pang Aku tua bangka ini akan membunuh diri di depan kakimu untuk menebus penghinaan ini Selanjutnya tentang Hwai Kai Pangku Serahkan kepadamu setelah berkata demikian Kakek itu lalu mencabut pedangnya Siap untuk melakukan pembunuhan diri Hei, jangan Kun Hang cepat maju dan memegang lengan ketua itu yang memegang pedang Sabarlah, Pang Chu, wah, bagaimana ini baiknya? Kau tidak boleh membunuh diri Kalau si Chu menolak, terpaksa aku membunuh diri menebus penghinaan Kun Hang memutar otaknya dan pemuda yang cerdik ini sudah mendapat jalan Baiklah, baiklah, kau simpan dulu pedangmu Dengan muka girang Hwai Lokai menyimpan pedangnya dan memberikan tongkat kecil itu Terpaksa Kun Hang menerimanya dan para pengemis anggota Hwai Kai Pang lantas bersorak girang Kecuali mereka yang tidak setuju Begini Hwai Lokai Sesudah aku menjadi ketua, tentu semua anggota Hwai Kai Pang, termasuk kau sendiri Akan taat dan menurut perintahku, bukan? Tentu saja, walaupun disuruh menyerbu ke dalam lautan api Kami akan taat terhadap perintah Pang Chu Kata Hwai Lokai penuh semangat Nah, bagus Sekarang perintahku yang pertama Aku mengangkat kau menjadi Jipang Chu, ketua kedua, yang mewakili aku memimpin Hwai Kai Pang jika aku tidak berada di sini Kau boleh memilih pembantu sendiri dan selama aku tidak berada di sini, kau lah yang menjadi wakilku dengan kuasa sepenuhnya Sekarang aku mempunyai keperluan penting sekali, harus kembali ke Hoasan, maka kau lah yang menjadi wakilku untuk sementara Semua orang tahu belaka bahwa ini merupakan akal pemuda itu Akan tetapi karena ini merupakan perintah, tentu saja tidak ada yang berani membantah Tentu saja lho kai taat terhadap perintah Pang Chu Akan tetapi harap saja Pang Chu tidak menganggap ini sebagai main-main dan jangan berbuat tega terhadap Hwai Kai Pang, kata kakek itu Li Eng adalah seorang gadis yang banyak pengertiannya tentang dunia Kang O, maka ia segera berkata kepada Hwai Lokai Lokai, harap kau maklumi keadaan pamanku ini Ketahuilah, dia adalah putra tunggal dari ketua Hoasan Pai, sebelum menerima izin dari ayahnya Mana dia berani berdiam di sini menjadi ketua Hwai Kai Pang? Hwai Lokai nampak terkejut Memang sama sekali ia tidak menduga bahwa pemuda ini adalah putra ketua Hoasan Pai Akan tetapi Kun Hang sudah menerima tongkat dan sudah menjadi ketua Hwai Kai Pang, maka diam-diam ia menjadi makin girang Ah, kiranya Pang Chu kita yang baru adalah putra Hoasan Pai Chiang Bun Jin Tentu saja perintah Pang Chu kami taati dan kami harap saja setelah tiba di Hoasan dengan selamat Lain kali Pang Chu memerlukan membuang waktu untuk menengok keadaan kami Kun Hang Girang Ia menganggap bahwa akalnya berhasil Hanya namanya saja menjadi ketua, apa salahnya? Ia mengangguk-angguk dan tersenyum Akan tetapi dengan marah Beng Lokai dan San Lokai melompat maju Beng Lokai bersama San Lokai ini tadinya masih tidak berani banyak tingkah ketika si Neng Chu Lui Bok masih berada di situ karena maklum akan kelihayan kakek itu Akan tetapi sekarang setelah kakek itu pergi, mereka tidak takut lagi, lebih-lebih karena memang mereka ini mempunyai pendukung-pendukung di belakang mereka Tidak adil sekali keputusan ini seru San Lokai Aku tidak setuju kalau ketua baru dipilih orang luar seru Beng Lokai Kalau Pang Chu hendak mengundurkan diri, seharusnya yang menjadi calon adalah kami bertiga Lokai Dan di antara kami bertiga dipilih yang paling cakap untuk menjadi ketua baru Kenapa sekarang memilih seorang bocah luar yang masih ingusan? Aku tidak setuju akan keputusan ini kata pula San Lokai Betul sekali ucapan San Lokai aku pun tidak mau terima Apabila bocah tolol ini dapat memecahkan danaku, baru aku mau mengakui dia sebagai ketua HWAI Kaipang Eh haha, bocah sombong, hayo maju dan lawanlah aku Beng Lokai menantang Hayo, perlihatkan kegagahanmu, kalau kau memang laki-laki tantang pula San Lokai Dua orang kakek itu sudah mencabut pedang masing-masing Aku tidak bisa berkelahi, juga tidak mau berkelahi Jiwi Lokai harap sabar dan mundur karena mulai sekarang Jiwi kuanggap bukan pengurus HWAI Kaipang lagi Aku tidak mau melihat pengurus atau anggota HWAI Kaipang yang suka berkelahi dan kelihatan sekali hasratnya untuk memperebutkan pangkat dan kedudukan Jiwi akan memberikan contoh yang buruk kepada para anggota Harap Jiwi mundur, bukan main marahnya Beng Lokai Terang-terangan mereka dipecat Kau, kau Beng Lokai hendak memaki akan tetapi saking marahnya tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya Sedangkan San Lokai maju dengan sikap mengancam HWAI Lokai lalu membentak Beng Lokai dan San Lokai, kalian sudah mendengar perintah Pangcu Mulai saat ini kalian bukan lagi pembantu pengurus dan juga dikeluarkan dari keanggotaan Lepaskan tali-tali putih dari pinggang kalian Muka dua orang pengemis itu menjadi pucat saking marahnya Tanpa berkata sesuatu mereka melepaskan tujuh helai ikat pinggang putih dari pinggang masing-masing Lalu dengan suara lantang mereka berkata kepada Kun Hong Kami sekarang sebagai orang luar menantang kepada ketua baru dari HWAI Kaipang untuk mengadu kepandayan Kalau tidak berani, maka ketua baru dari HWAI Kaipang hanyalah seorang pengecut hina Yang mengeluarkan kata-kata ini adalah Beng Lokai dan terpaksa ia berhenti bicara karena tiba-tiba Wicu sudah berdiri di depannya dengan pedang di tangan Keparat bermulut kotor gadis ini membentak dengan suara nyaring dan macu berapi-api Manusia tak tahu diri, pamanku sengaja mengelah padamu akan tetapi malah membuat kepalamu membesar dan mulutmu jadi melebar Siapa sih yang takut terhadap manusia macamu? Biar ada sepuluh orang macam kau, majulah semua dan tidak usah paman hang menggerakkan tangan Biar yang sepuluh itu dilawan oleh aku seorang Hai hai hik li yang mengeluarkan suara ketawa ditahan Biasanya nci cu pendiam dan penyabar, sekarang mendadak pintar memaki dan mudah marah Kun hang yang khawatir kalau-kalau keponakannya mencari gara-gara, segera maju dan berkata kepada Wicu Wicu, jangankah sembarangan membunuh orang Aku larang kau membunuh orang Wicu mengerling sekilas ke arah kun hang sambil menjawab Paman hang, yang begini ini sesungguhnya tidak patut disebut orang dan kalau tidak dibunuh hanya akan mengotori dunia Akan tetapi karena kau melarang, baiklah, aku takkan membunuhnya, cukup membuat dia bertobat Tentu saja Beng Lokai menjadi semakin marah Orang berbicara senatnya saja tentang dirinya, seakan-akan dia ini seekor tikus saja Dan yang bicara hanya seorang gadis muda yang lebih patut disebut kanak-kanak Ia mengeluarkan suara menggereng Ketua baru benar-benar pengecut Tidak berani maju sendiri mengandalkan wanita Klak Entah bagaimana, tahu-tahu tangan kiri Wicu sudah menampar pipi kanan Beng Lokai Membuat kakek ini sempoyongan Dia lalu merabat pipinya yang telah menjadi bengkak Matanya melotot, mukanya merah dan napasnya memberat Tanda bahwa kemarahannya telah amat memuncak Saking marahnya ia sampai tak memperhitungkan bahwa dengan gerakannya tadi Wicu sudah memperlihatkan kelihayanya Hai hai hik, enci cu Kalau kau nanti tidak mencuci tanganmu dengan air panas, aku tidak mau menyentuh tangan kirimu yang berbau keledai Lieng berkata dan terdengarlah suara ketawa di sana sini, terutama dari pihak para anggota yang tidak suka terhadap Beng Lokai Memang Lieng seorang gadis yang berwatak nakal dan pandai bicara Beng Lokai yang sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi itu, sudah menerjang Wicu dengan serangan pedangnya Wicu cepat meloncat ke tengah pelataran dan kakek itu mengejarnya Disinilah Wicu memperlihatkan kepandainya Dengan gerakan yang amat indah ia mainkan pedangnya sehingga Kun Hang yang melihat menjadi melongo Sebagai putra pendekar, tentu saja dia seringkali melihat orang bermain pedang Akan tetapi belum pernah ia melihat permainan pedang yang begini indahnya, bagaikan orang menari saja Beng Lokai juga bermain pedang, akan tetapi dibandingkan dengan permainan Wicu Permainan pedangnya jelek sekali sehingga mereka merupakan pasangan penari pedang yang tidak seimbang Hampir lupa Kun Hang bahwa dua orang itu sama sekali bukannya sedang menari Melainkan sedang saling serang dan bahwa dua pedang yang berkelebat itu sebetulnya sedang mengarah nyawa Terima kasih telah menonton